Hai semuanya, saya harap Anda mempunyai hari hari ini dan selamat datang kembali di video baru saya. Di tutorial saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi di iPhone atau iPad tanpa jailbreak dan komputer. Kadang-kadang Anda harus menggunakan aplikasi di iOS, tetapi tidak mudah seperti pergi ke app store. Dan menggunakan aplikasi, tetapi ada opsi untuk Anda untuk menggunakan aplikasi di iOS. Tolong terus menonton video ini untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi di aplikasi di iOS Anda tanpa jailbreak dan komputer. Tolong menonton! Pertama, silakan menggunakan aplikasi ini. Anda dapat menggunakan aplikasi di website ofisialnya. Silakan menggunakan aplikasi di Safari, kemudian install. Kemudian siapkan file IPA dari aplikasi yang Anda ingin menggunakan aplikasi. Jadi, saya harus mencari file IPA dari WhatsApp. Anda dapat mencari IPA di internet, kemudian downloadnya. Setelah Anda mempunyai file IPA, kembali ke app lagi. Kemudian selekkan file IPA, kemudian selekkan IPA di folder file. dan aplikasi akan menggunakan aplikasi Anda. Dan aplikasi akan menggunakan aplikasi di iOS. Dan melihat, saya mempunyai aplikasi WhatsApp sekarang. Jadi, untuk menggunakan aplikasi di iOS adalah sangat mudah. Anda dapat menggunakan aplikasi di iPhone dan iPad sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan subscribe channel untuk lebih banyak update. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!